TENGA PENDIDIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Y. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan pengajar. TENGA PENDIDIK Dengan akreditasi terbanyak unggul, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menjadi pilihan terbaik untuk menghasilkan tenaga pendidik yang bukan saja profesional dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki sikap religius dan nilai keislaman. Ada delapan program studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Antara lain, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan akreditasi unggul, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan akreditasi unggul, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiya dengan akreditasi unggul, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan akreditasi unggul, Program Studi Tadris Bahasa Inggris dengan akreditasi unggul, Program Studi Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Profesi Guru, dan Program Studi Terbaru Kami yaitu Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Dilengkapi dengan fasilitas memadai yang dapat mendukung mahasiswa untuk berkembang dan berinovasi, dan didukung oleh tenaga ahli yang kompeten serta berpengalaman di bidangnya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN G.H.J. Abdurrahman Wahid Pekalongan juga memiliki banyak sekali prestasi, baik di tingkat regional maupun tingkat nasional. Untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN G.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan visi menjadi Fakultas Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pendidikan dan Keguruan untuk kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai dan budaya bangsa. Visi tersebut kami lanjutkan dengan misi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN G.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang terdiri dari 1. Menyelenggarakan pendidikan transformatif untuk menghasilkan lulusan pendidikan dan keguruan yang unggul, moderat, dan humanis. 2. Mengembangkan dan memproduksi ilmu pendidikan dan keguruan berbasis harmonisasi sain dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif berdasarkan nilai-nilai agama, pendidikan, dan budaya bangsa untuk kemanusiaan. 4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN G.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki keunggulan-unggulan. Di antaranya, 1. Kami dalam pengelolaannya sudah memakai AISO, International Standard of Organization 2018. Yang kedua, jurnal terindeks SINTA II untuk dua program studi, PAI dan PBA. Empat jurnal yang lain sudah terindeks akreditasi. Tiga, ada program Student and Lecture Mobility. Empat, dalam pengelolaan pendidikan, kami sudah bekerjasama dengan SIA MEO, South East Asian Minister of Education Organization. Untuk prodi PBA, bekerjasama dengan SIA MEO, SIKIR. Untuk prodi PGMI, bekerjasama dengan SIA MEO, SIMOLEC. Untuk prodi PIAUT, bekerjasama dengan SIA MEO, SISESEP. Dan untuk prodi Bahasa Inggris, bekerjasama dengan SIA MEO, SIKIR. Unggulan yang kelima, kami sudah melaksanakan kegiatan program internasional, seperti International Constraint of Education di Pakultas Tarbiyah dari Mugukuruan, Muguin Kihajar Geromahan Melahit yang mencapai ketiga periode. Unggulan yang keenam, kita punya program Guest Lecture. Setiap awal perkuliahan, di awal semester genap dan gasa, kita mengundang dosen tamu dari dalam dan luar negeri. Kami bersyukur dalam pengelolaan PPG, WIN K.H.J. Abdurrahman Wahid, dalam tingkat kelulusan dan ujian kinerja untuk pengetahuan di tingkat nasional dari 33 PT KIN, kami mencapai peringkat ke-2, ke-5, dan ke-8 di tahun 2021, 2022, dan 2023. Kami bersyukur pula atas semua prestasi yang telah didapat, mudah-mudahan ini menjadi satu petang jawaban kita sebagai pengelolaan dan pengembangan amanat pada masanya untuk bisa kita berikan dan kita abadikan untuk Fakultas Tarbiah dan Ilmu Beguruan, beserta WIN K.H.J. Abdurrahman Wahid Bekalongan yang kita cintai bersama. Terima kasih. Terima kasih.